Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amalewita Sari, NIMS 1386243 ingin membahas mengenai morfologi dan manfaat dari agaricus bisporus atau biasa disebut juga dengan jamur kancing Berikut klasifikasinya Mula-mula kita lakukan pengukuran pada jamur agaricus bisporus yaitu sepanjang 5,4 cm Nah selanjutnya saya akan membahas mengenai morfologi dari jamur agaricus bisporus Bisa kita lihat bagian atasnya itu terdapat tudung yang hampir menyerupai kancing Kemudian Terdapat juga stem atau tangkai yang pendek Kemudian terdapat juga cincin atau anulus yang melingkari tangkai berbentuk seperti cincin Kemudian ada vulva helayan membungkus tangkai Nah bisa kita lihat pada bawah tudung juga terdapat gils Nanti kita lihat detailnya Nah disini saya melakukan pemotekan pada tangkainya agar gils yang terdapat pada bawah tudung itu bisa terlihat dengan jelas Nah berikut gils pada jamur agaricus bisporus Berikut deskripsinya Jamur agaricus bisporus ini atau biasa dikenal dengan jamur kancing Memiliki panjang 5,4 cm Dengan morfologi bentuk bulat yang hampir menyerupai kancing Berwarna putih bersih, krem atau coklat muda Tangkai yang pendek Terletak di bagian sentral tudung Selanjutnya memiliki tudung yang hampir menyerupai kancing Dimana tudung ini merupakan tubuh buah dari jamur Kemudian terdapat cincin atau anulus Merupakan bagian yang melingkari tangkai yang berbentuk seperti cincin Kemudian memiliki vulva yaitu berupa helayan yang membungkus tangkai jamur Nah jamur kancing ini juga terdapat bilah atau gils Yang terletak pada permukaan bawah dari payung atau tudung Nah jamur kancing ini juga biasa ditemui di kayu-kayu yang sudah lapuk Dan pada tanah yang gembur Kemudian masuk pada manfaatnya Bahwa agaricus bisporus atau jamur kancing putih ini Mengandung kadar serat makanan yang tinggi Dan antioksidan termasuk vitamin C, D, B12, folat, dan polifenol Yang dapat memberikan efek manfaat pada pasien penyakit jantung dan diabetes Kemudian manfaat selanjutnya Bahwa jamur kancing putih ini juga memiliki potensi Sebagai pencegahan dalam strategi kemoterapi untuk kanker payudara Dimana jamur kancing putih ini dapat menekan aktivitas aromatase Dan biosintesis estrogen Berikut daftar pustaka yang saya gunakan Sekian dari saya Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh